Halo Sobat BP Tak bisa dipungkiri kalau nama Victor Axelson menjadi sangat famous di sektor tunggal putra badminton dunia. Dominasinya di setiap turnamen membuat pemain 29 tahun ini sampai dijuluki alien oleh badminton lovers dunia. Nah, menariknya Axelson sendiri secara belak-belakan mengakui siapa saja lawan terberatnya selama berkarir. Legenda tunggal putra Malaysia ini bisa dibilang menjadi lawan paling berat Papa Vega. Bayangkan guys, dari 14 kali duel di lapangan, Axelson hanya mampu menang 3 kali. Sebelah sisanya dimenangkan jagoan Malaysia. Kekalahan paling memalukan Axelson terjadi di semifinal BWF World Championships 2014. Tak tanggung-tanggung, saking mendominasinya di lapangan, Axelson hanya diberi total 16 poin dari 2 game dengan skor akhir 9-21-7-21. Benar-benar definisi di bantai ya, gengs. Amazing! Kalau ngomongin skill man, gak usah dipertanyakan lagi ya, guys. Mulai dari defense hingga serangan balik, Li menjadi yang terbaik kala itu. Dan juga jangan lupa, kalau jump smash silang Li Chong Wei adalah senjata menakutkan bagi tembok pertahanan lawan. Selain Li Chong Wei di masa jayanya, nama Kento Momota selalu menjadi momok bagi Axelson. Dari 17 kali pertemuan, Papa Vega hanya mampu menang 3 kali. 14 sisanya menjadi milik Momota. Kekalahan paling tragis Sang Raja terjadi di semifinal Indonesia Masters 2019. Sempat jambak-jambakan poin di game pertama, Axelson dibuat tak berdaya di game kedua. Bayangkan, ia hanya diberi 4 poin, skor akhir pun menjadi 15-21-4-21. Dan coba lihat bagaimana Axelson dipermainkan layaknya bocah di laga ini. Atlet tunggal putra lainnya yang menjadi mimpi buruk seorang Axelson adalah jogaan Cina Chen Long. Tak tanggung-tanggung, ia unggul 14-6 dalam segi head-to-head. Di quarter final kejuaraan dunia 2018, emosi Axelson benar-benar jadi bumaran di laga ini. Tembok kokoh Chen Long membuat Axelson frustrasi. Puncak kekesalan Axelson terjadi ketika Chen Long berhasil mengunci game pembuka. Ia melampiaskan emosi dengan melemparkan raketnya.